Nah, konsep quarterly teori bisa digunakan untuk menentukan bias di hari Rabu atau Kamis. Kita menggunakan daily mengikuti profile yang terbentuk. Kalau menurut diet, profile-nya itu hanya ada dua, AMDX dan XAMD. Artinya apa? Kalau kita menggunakan daily, quarterly, hanya diambil dari Senin sampai Kamis, kalau quarterly teori itu. Kalau AMDX, berarti Senin itu A, Selasa itu M, manipulasi. Kemudian Rabu itu berarti biasnya adalah beris di hari Rabu. Target-nya CRTL itu target, tapi yang terpenting adalah bias. Berarti dalam satu hari itu beris. Kita tidak mau lihat sampai mana atau mana, tetapi kita mau lihat arahnya dulu. Ini membantu kita untuk menentukan arah. Target tentu di low. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau XAMD, misalnya hari Senin seperti ini, di hari Selasa tidak ada manipulasi. Mungkin ambil dua-duanya atau mungkin dia inside bar di dalamnya. Maka kita bisa menggunakan XAMD. Berarti hari Selasa yang jadi candle CRT-nya. Nah, yang terjadi di hari Rabu, itu low-nya diambil, dia bulis. Kemudian close-nya itu close di dalam range. Nah, kemudian candle berikutnya di hari Kamis, kita bisa membuat kesimpulan atau membuat prediksi bahwa hari Kamis itu akan bulis. Jadi, rayanya ke atas. Idealnya, kalau ini kita entry, itu berarti di atas opening hari itu. Rabu opening kan di sini, berarti entry-nya mestinya ketika di sini. Di hari itu kan A, ini M, kemudian D. Nah, konsepnya ini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau mau didalami, teman-teman? Untuk mengidentifikasi itu, Mas, candle yang apa namanya, di dalam itu berarti kita lihat open sama close-nya ya? Yang mana? Ini? Ya. Yang candle kedua? Yang kedua ya, betul. Ini? Ya, oke. Identifikasinya adalah, ini kalau seperti ini kan berarti kan baris. Berarti high-nya diambil, weak ya, kemudian close-nya, harga close itu harus di bawah, ah, di dalam, di dalam range ini. Di dalam high dan low. Range itu berarti di, itu ya? Gimana? Range ini? Range yang diambilnya, yang dimaksa range itu sampai ke weak. Oh ya, sampai ke weak sebenarnya. Ya, dari high ke low, itu range. Kita punya range. Range ya, kalau range atasnya diambil, kemudian dia close di bawah, gitu ya. Oke. Nah. Kemudian di hari berikutnya, maka biasnya adalah beris. Kita bicara, membantu kita untuk menentukan arah, bias gitu ya. Gitu ya. Oke. Paham ya? Paham konsepnya? Ada yang mau ditanyakan, didalami, konsep ini? Ini kayak engulfing gitu ya, mas ya? Kayak engulfing. Enggak. Ini kalau orang, Maksudnya ke dulu ya, ini aja. Apa ya? Fake out gitu ya? Mirip ya? Fake out. Jadi, fake out. Jadi high-nya diambil, tapi dia tidak break out. Kalau dia close di atas kan break out. Misalnya, ini candle-nya bullish ini kan. Berarti kita break out. Seperti ini ya, ini break out nanti kan. Ini break out nih. Ya. Gitu. Oke. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Mau lihat di chart? Masih gitu. Ya, senangkan. Ini contoh yang kedua, XAMD ini, yang Senin-nya ini trending ya? Atau bagaimana? Senin yang terpenting, kita lihat Senin-nya itu, ya, di hari Selasa, dia tidak, tidak dimanipulasi gitu kan. Oh, jadi tidak peduli. Misalnya, kayak hari Senin ini kan, dia udah jalan nih. Hari Senin ini, dia trending ya? Ya. Ini katalah hari Senin. Seperti ini, range-nya kan berarti, dia di atas diambil, buah diambil gitu kan. Berarti ini, ini tidak valid sebagai, candle, CRT ya, acuan ya, acuan range-nya. Kita mau ngapain? Kalau seperti ini, seperti ini, kita nggak tahu, ini akan beris atau beris gitu kan. Jadi, misalkan, misalkan hari Senin itu, trending. Entah naik, entah turun. Yang penting, dia diambil high atau low-nya, baru bisa berlaku. Betul. Ini candle daily ya? Ini candle daily ya? Ya. Gitu. Nanti, konsep seperti ini, ini berlaku fraktal ya? Yang saya ingin bagikan, ini yang daily. Karena untuk melihat, tadi bias ya? Gitu. Kalau untuk trade, ya, buat open position dengan konsep ini, ya bisa menggunakan H4, H1 gitu ya? Gitu. Misalkan ini, yang Senin ini, yang contoh pertama ini kan idealnya mas ya? Iya. Idealnya, hari Senin itu, ranging ya? Terus diambil, atas atau bawahnya gitu. Berarti kita bisa mengandalkan bahwa, misalnya, hari Senin ini, ranging, lalu besok ternyata dia manipulasi ke atas, ini sesuai gambar ini ya? Contoh ini ya? Iya. Itu kan berarti besok manipulasi ya, selesanya. Berarti kita bisa hold sampai besoknya nih? Sampai besoknya? Enggak. Kita hanya nunggu di sini. Kita mau lihat ini aja. Oh gitu? Kita enggak bisa berasumsi kalau, oh ini kan di break atas ya? Berarti saya bisa ngesel nih, di atas harga. Di atas sini maksudnya? Iya. Ini kan close-nya ketika sudah selesai hari itu, Pak. Mungkin tau-nya pas selesai ya? Bukan saya langsung memprediksi, karena wah ini kan yang di break candle-nya ke atas, jadi saya bisa ngesel ditahan sampai besok ini. Lusah. Oke. Kalau memprediksi itu, kalau maksudnya menganggap, menganggap ya, setiap hari Senin itu adalah CRT, itu oke-oke saja. Kita cari open posisi ketika terjadi manipulasi di sini. Gitu kan? Ini yang advance ya. Ini yang advance. Kalau mau entry dulu. Ini kita bicara entry. Yang mau saya bicarakan itu lebih ke bias saja. Kalau entry-nya nanti silahkan explore cara yang paling asik. Gimana gitu kan? Bisa di sini langsung open shell, atau kita nunggu ketika dia di atas, di atas open gitu kan? Gitu ya. Ini yang paling advance, paling menguntungkan memang kita entry di candle yang kedua. Tapi dengan asumsi ya, bahwa dia akan manipulasi. Gitu kan ya. Gitu ya. Iya, terima kasih. Oke. Yang lain teman-teman. Ini kak Euro-USD minggu kemarin. Kita lihat. Kita lihat dari sini ke belakang gitu ya. Hari Senin. Senin ya. Ini yang diambil berarti high. Betul? Baik. Baik. Ya, betul. Nah, ini hari Rabu. Ini beris. Betul beris. Tetapi belum sampai taketnya. Gitu ya. Gitu. Tapi secara bias benar beris. Gitu ya. Oke. Senin. Senin selasa. Oke. Sini. Diambil. Berarti kita ini teleponnya beris. Betul ya ini ya. Betul. Dan sampai ke marketnya. Iya, beris. Oke. Kemudian ke belakang lagi. Hari Senin. Gimana nih? Nah, ini hari Senin. Masuk nggak? Masuk nggak nih? Masuk nggak nih? Ini hari Selasa dia close di bawah. Berarti close-nya dia lebih bawah. Berarti tidak masuk kriteria hari ini. Senin. Selasa tidak. Rabu pun juga tidak valid sebagai candle CRT. Gitu ya. Jadi nggak usah. Nanti kita nggak bisa menentukan bias berdasarkan konsep ini. Itu ya. Sebentar. Minta tolong mainnya dimatikan dulu omjek. Karena ada suara background. Oke. Oke ya. Nanti minggu ini kita nggak bisa menentukan ini. Kisah mau bias hari Rabu. Masuknya menentukan berdasarkan konsep itu tadi ya. Oke. Ya. Kita ke belakang lagi ya. Monday. Hari Senin. Tidak ya. Iya. Oke. Ini breakout. Ini juga breakout. Nggak. Berarti. Hari Senin. Hari Senin. Ini juga tidak. Breakout. Ini juga. Nah. Ini mungkin. Oke. Oke. Ini close di dalam range. Ini kalau kita berbesar sebenarnya ya. Oke. Nah. Close di dalam range. Ya. Nah. Di hari berikutnya biasnya benar tulis. Nah. Hanya perlu hati-hati. Manipulasinya. Bahkan sampai ngambil ke ini ya. Tadi ya. Hanya turun dulu. Kemudian baru. Nah. Bias benar. Ya. Ini benar bias. Oke ya. Nanti ya. Oke. Kemudian hari Senin. 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 Diambil semuanya. Selasa. Oke. Di atas. Oke ya. Ini Rabu. Berarti hari Kamis mestinya bulis. Menurut konsep itu. Ya. Ini bulis benar ya. Hari Rabu. Hari Kamisnya ya. Hari Kamisnya. Bulis. Belum sampai ke area target. Baru hari Jumatnya. Kemudian sampai ambil liquidity range-nya. Oke ya. Kemudian. Senin. Ini Senin. Oke. Break out. Tidak bisa. Nah ini. Ini. Diambil. Betul. Berarti saya di sini. Range. Mestinya. Kalau menurut konsep itu. Maka hari. Kamis ini adalah. Beris. Benar ya. Ini mestinya beris. Menurut konsep itu. Mestinya. Beris ini. Ini. Ini mestinya kan. Ambil sini ya. Yang ini. Gitu. Ya. Biasnya. Ternyata. Bulis. Ya. Artinya. Di hari ini. Minggu ini. Berarti bias. Ini. Dan konsep ini tidak bekerja. Gitu ya. Oke. Minggu. Diambil. Ini close. Di bawahnya. Enggak. Di sini close. Enggak. Bulis. Hari. Enggak. Ini enggak. Enggak. Ini enggak masuk nih. Rekord. Ya. Invalid. Hari selasenya juga invalid ya. Betul ya. Jadi close-nya di luar range. Hari. Senin. Di sini. Ambil. Oke. Diambil. Ya. Close di bawah. Kemudian. Di sini. Oke ya. Oke. Ini beris betul. Ya. Ya. Ini hari Senin. Low-nya diambil. Ya. Diambil di sini. Close. Kemudian. Low-diti hanya di sini. Jadi hari Rabu. Bias kita bulis. Dan benar bulis ya. Gitu. Kemudian hari. Senin. Senin. Senin mana. Ini ya. Senin. Senin. Hai diambil. Ya. Close. Di dalam range. Ya. Dalam range. Kemudian. Range bawahnya di sini. Ya. Hari Rabu. Biasnya beris. Ya. Bias beris. Tapi belum sampai ke. Lewiditinya. Kemudian baru. Kena di hari. Apa nih. Kamis ya. Gitu ya. Kamis. Oke. Oke. Apa ini hari. Senin. Senin ini invalid ya. Invalid. Breakout. Dikit aja. Breakout. Dia close lebih bawah. Selasanya juga. Dia breakout ke atas. Gitu kan. Ya oke. Kalau dia close sedikit kayak apa saja. Ini konsep ini berjalan. Gitu ya. Oke. Kemudian. Monday. Senin ya. Oke ini. Hari Selasa diambil. Close sebelah di dalam range. Kemudian. Ah di sini. Maka hari Rabunya kita. Bisa. Berisi dia dengan bulis. Bulis ya. Gitu. Senin. Senin. Oke. Nah ini. Close diambil. Ya. Close di range di dalamnya. Tetapi ternyata hari Rabunya dia bulis ya. Bias. Kita salah di hari ini ya. Di hal ini. Oke. Kemudian hari. Senin di sini. Monday. Senin ya. Diambil. Close di bawah. Ya. Di dalam range. Kemudian. Hari berikutnya. Bias kita beris. Ambil ini. Betul ya. Di Wednesday. Hari Rabu. Hari Senin. Hari Senin. Di sini. Break. Ini break. Berarti tidak ini. Tidak diambil. Begitu ya. Kemudian hari Selasa. Ternyata hari berikutnya itu. Inside bar. Oke. Nanti hari ini. Juga tidak. Bisa kita gunakan ya. Sebagai ajuman. Gitu ya. Hari Kamis. Oke. Ambil. Close di sini. Hari Jumat. Beris. Ya. Ini benar beris. Tetapi ya. Jauh dari. Area yang. Kita targetkan. Gitu kan. Tapi ini konsep. Di sini. Ya. Kurang berjalan. Sesuai dengan konsep tadi ya. Tidak bisa. Invalid ini. Senin. Oke. Hari. Senin. Senin ya. Senin ya. Senin. Break. Selasa berarti kan. Setelah diambil. Close di dalam range. Kemudian targetnya di sini ya. Baru kena target. Hari Selasa berikutnya. Gitu ya. Ini bias benar. Ini bulis. Ya. Gitu. Oke ya. Jelas ya. Saya rasa. Contoh-contohnya. Senin. Ini. Oke. Ini diambil. Ya. Ini diambil ya. Close di atas. Kemudian range di sini. Ya. Kena di sini ya. Ini. Diambil. Close. Berarti ini bulis ya. Bulis. Benar. Gitu ya. Jelas saya kira. Oke. Ada yang ditanyakan. Kalau mau entry-nya bagaimana. Nanti silahkan di explore ya. Ketika ini. Ketika. Oh. Ini biasnya bulis. Berarti. Entry-nya bisa menggunakan AMD. Yang. Ini aja. Misalnya di M15. Nunggu. Ketika dia manipulasi. Gitu kan. Tapi kita punya arah. Hanya mau cari. Berdasarkan biasnya. Gitu ya. Jadi ini membantu untuk menentukan arah. Ya. Sudah saya bilang dulu. Market. Di market itu kita menentukan arahnya. Tujuannya. Ya. Kita. Biasnya itu bulis. Misalnya di sini biasnya bulis. Tujuannya mengambil BSL. Ya. Berarti. Kita cari area. Buy. Bitar ini ya. Ya. Gitu aja. Itu target target tersebutnya di range-nya mas ya. Ya. Target idealnya di range-nya itu. Kalau ini ya di range-nya. Oke. Probabilitasnya berapa mas gitu. Gitu. Gitu tanya-tanya. Baru mau ditanya. Jutanya. Jutanya. Nanti kalau dikasih tahu gak baik kita sendirian. Tapi ilas ini tadi udah. Promising ya mas ya. Menarik ya. Menjanjikan. Jutanya seminggu sekali. Ini. Ya. Ini hanya membantu teman-teman seminggu sekali. Kalau hari-hari yang lain silahkan teman-teman ekspor aja. Ini konsep ini menarik. Kenapa saya menggunakan hari Senin Selasa. Ya. Soalnya saya pakai quarterly cycle itu. Ya. Tapi kalau misalnya ada landasan teori yang lain. Ya. Kita tidak menggunakan hari Senin atau Selasa. Mungkin bisa. Wah. Jumat diikutkan misalnya gitu. Silahkan lakukan backtest sendiri. Ekspor sendiri. Menarik kok. Gitu. Ini probabilitasnya kalau pakai ini. Di tahun sampai tanggal. Ini ya bawah ya. Februari. Sampai Januari 2024 ini. 80 persen. Ini ya. Ya. Ditambah. Kalau ini. Biasanya benar ini ya. Walaupun belum sampai target ya. Ini saya bicara hanya biasanya saja ya. Berarti hari ini beris. Gitu ya. Hari ini bulis. Gitu kan. Ditambah ini berarti ya nambah. Satu lagi. Kemarin lihat sampai disininya. Gitu. Oke. Gitu. Mau lihat jauh ke belakang. Silahkan dilihat saja. Di. Explore ke belakang. Gitu. Oke. Itu. Hanya. Apa ya. Trik reja. Supaya teman-teman itu. Mau explore. Atau lebih. Gitu kan. Oke. Kalau. CRT nya sendiri. Ya. Memulakan time frame H4. Atau H1. Gitu kan. Atau mungkin. M15. Itu nanti lebih lengkapnya. Mungkin ya. Itu. Mungkin minggu depan. Atau. Kapan. Mungkin. Semoga saya bisa buatkan yang lebih. Detail. Kalau mau. Teman-teman. Belajar. Tapi konsepnya. Sebenarnya. Ya AMD itu. Power of 3 itu. Kalau teman-teman mau ngasih konsep. Power of 3. Itu sudah. Saya kira. Mau belajar CRT ini. Lebih enak. Lebih nyaman. Biasanya. Mereka yang belajar CRT ini. Juga. Mengkombinasikan. Blendingnya. Dengan. Power of 3 itu. Terima kasih. Itu ya teman-teman. Bersambung malam hari ini. Oke. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Mas Sigit. Malam Mas Sigit. Malam Mas Danai. Terima kasih. Mas Sigit. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih.